Tim Reskrim Polsek, Kelapan Unggal, dan Polores Bogor mengungkat kasus dugaan penganiayaan dan pemerkosan remaja perempuan sekaligus menangkap dua tersangka pelakunya. Untuk melancarkan aksinya, kedua tersangka mengiming-imingi korban sebuah pekerjaan dengan gaji 300 ribu rupiah. Kasus temuan remaja perempuan yang tergeletak di semak-semak di desa Bantarjati, Kelapan Unggal, Bogor, menjelang akhir tahun 2022 lalu, akhirnya terungkap. Kedua tersangkanya pun telah diringkus polisi. Hasil penyelidikan sementara remaja itu merupakan korban kekerasan seksual dan perampokan yang dilakukan dua pria yang dikenalnya melalui media sosial. Hasil visum, tim medis menyebutkan korban mengalami luka akibat kekerasan di beberapa bagian tubuhnya dan terindikasi tindak pemerkosaan. Dalam aksinya, kedua tersangka berinisial MD dan S mengiming-imingi korban sebuah pekerjaan dengan gaji 300 ribu rupiah sebulan. Di awalnya itu dari pihak pelaku itu bukti korban dan menawarkan mau ikut gak untuk ditawarkan pekerjaan. Yang kemudian setelah itu, setelah disetujui, akhirnya dijemput, setelah dijemput langsung dibawa ke TKP dan terjadi gajah seperti itu. Kedua tersangka dijerat dengan undang-undang dan pasal berlapis diantaranya undang-undang pidana serta undang-undang perlindungan anak. Dari ketiga undang-undang tersebut, kedua tersangka dihancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Hari Rabu 28 Desember lalu, warga desa Bantar Jati Kelapan Nunggal dikejutkan dengan temuan seorang remaja perempuan yang tergeletak tak sadarkan diri di semak-semak di pinggiran desa. Kondisinya mengenaskan dan nyaris telanjang. Dugaan sementara, ABG Malang itu merupakan korban tindak kekerasan dan pemerkosaan. Asep Solihin melaporkan dari Kebupaten Bogor, Jawa Barat.